Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan berita terkini Guan Eng saman Azmin buat fitnah kenyataan palsu Sumber dipetik dari berita harian online berita sepenuhnya Lim Guan Eng mengarahkan peguamnya untuk memulakan proseding saman fitnah terhadap pengarah pilihan raya perikatan nasional Datuk Sri Muhammad Azmin Ali kerana membuat kenyataan palsu menjelang hari pengundian pilihan raya umum ke-15 Sabtu ini Bekas Menteri Keuangan itu berkata Muhammad Azmin memfitnah dengan menyatakan beliau menggunakan lembaga hasil dalam negeri Untuk mengejar semua syarikat berkaitan MCA dan bertanggung jawab terhadap cukai baharu menyasarkan perniagaan Cina tertentu Guan Eng yang juga pengurusi DAP menafikan pernah menggunakan LHDN untuk menyasarkan mana-mana ahli perniagaan Cina Walaupun saya berulang kali meminta Azmin menunjukkan bukti beliau gagal berbuat demikian Sebagai antara arketik utama langkah seraton yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih secara demokratik Azmin dalam keadaan terdesak dan cuba untuk melepaskan peranan pengkhianatannya Azmin memilih saya untuk dijadikan sasaran dengan serangan pribadi walaupun saya tidak membuat provokasi terhadapnya Namun beliau tetap mencipta pembohongan yang diterbitkan oleh MCA dan akbar pro kerajaan katanya dalam kenyataan hari ini Guan Eng berkata beliau menang saman fitnah di makamah berhubung perkara berkaitan salah guna kuasa sebagai menteri kewangan pada 2019 Seorang ahli perniagaan yang penyokong kerajaan menyindir badan cukai itu mengejarnya selepas dihasut oleh saya Terdapat cukai baharu dikenakan kerajaan semasa ke atas rakyat dan perniagaan seperti cukai durian Runtuh tahun ini dan tahun depan cukai jualan sebanyak 10% Ia untuk pembelian dalam talian barangan dari luar negara bernilai di bawah RM500 Dan keuntungan yang diperoleh di luar negara dibawa masuk ke syarikat Malaysia Terdapat kebimbangan bahwa gaji dan upah yang diperoleh oleh individu terutama dari Singapura Juga akan dikenakan cukai yang sama sekiranya kerajaan semasa mengekalkan kuasa katanya Bekas setiausaha agung DAP itu berkata, semua cukai itu tiada kaitan dengan dirinya Ketika menjadi menteri kewangan, Guan Eng mendakwa mengurangkan cukai ke atas perusahaan kecil dan sederhana PKS Daripada 18 kepada 17% dan meningkatkan ambang pendapatan daripada RM500 ribu kepada RM600 ribu Dalam erti kata lain, pendapatan bercukai RM600 ribu pertama akan dikenakan cukai PKS sebanyak 17% Dan mana-mana pendapatan melebihi RM600 ribu akan dikenakan kadar cukai Koprat sebanyak 24% Azmin memfitnah saya sekali lagi karena coba mensabotaj agensi milik Bumi Putra seperti Equity National Burhan Sehingga kini beliau gagal menunjukkan bukti untuk menyokong dakwaan liarnya Memandangkan beliau terus mengulangi fakta palsu tanpa bukti Saya tidak mempunyai pilihan selain mengarahkan peguam mengambil tindakan segera katanya Selain itu, Guan Eng sedang mempertimbangkan untuk memulakan presiding saman fitna terhadap pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana membuat kenyataan palsu yang sama baru-baru ini Keputusan Muktamad akan dibuat selepas perbincangan dengan peguam selepas hari pengundian katanya Sekian laporan